Banyak-banyak youtuber yang dia nyerah karena dia itu gak punya kamera, gak punya laptop ya. Banyak dari awal sampe monofasio cuman pake hp aja. Nah ya guys ini aslinya daripada Ayub, channel youtube Ayub 1990 ya kan, kalau biasanya itu performnya bagus, itu bersih dan sebagainya, inilah aslinya. Paginya siapa ya, Ayub atau Bung Ayub atau Mas Ayub, Ayub ya. Channelnya apa, Bung? Ini Ayub 1990. Channelnya, Bung RnMTV channel ya? Hah? Channelnya, Bung RnMTV channel? Oh bukan. 30 bulan tahun. Ayub, 1990 ya. Nah, channelnya sendiri tuh banyak kontennya mengenai apa nih Mas Ayub? Kalau saya ada ini, blog ada, beli hp di Batang, itu bagus ya. Nah, terserah juga kebanyakan pengamen sekarang. Pengamen ya. Jadi emang kalau kontennya sendiri, apakah emang ada perencanaan? Kan saya mau konten ini atau emang mengalir gitu? Oh enggak, kalau saya mengalir gitu aja. Oh enggak, kalau saya mengalir gitu aja. Oh enggak, seperti apa Mas? Seperti air. Seperti air, Pak? Air ke sungai. Oke, saya tanya Mas. Gini Mas, kalau seperti air mengalir ke sungai, kalau misalkan airnya itu ke toilet, kemudian ada cat-cat. Oke, kalau misalkan situ ada cowok gimana Mas? Karena seperti air mengalir ya kan? Tiong, Tiong, Tiong apa? Tiong apa? Tiong apa? Tiong apa? Tiong apa? Tiong apa? Oke, kalau dilihat dari teleurumah sendiri itu, subternya lumayan banyak sekali, yang cukup banyak dan sudah dimonetize. Boleh nggak bagi pak gini bagaimana biar view-nya banyak dan juga subternya banyak? Kalau untuk view banyak atau subscriber banyak, kalau untuk saya sendiri gini, saya kan di Batam. Jadi kalau Batam ini keyword yang cocok itu second. Lalu pertama video saya itu yang naik itu beli HP second di Batam. Itu pasti naik. Pasti naik. HP second murah Batam itu pasti naik. Jadi saya juga kan di luar. Oh itu ya keywordnya second yang lainnya, yang udah pernah membang jadi view-nya banyak. Jadi sebuah kedai topik. Pengamen. Pengamen ya. Saya pengamen kok nggak banyak juga ya. Apa kurang gitu. Mungkin tidak, aku baru satu pengamen mungkin dulu, pengamen terus gitu. Oh gitu. Pengamennya kuning. Bungku ya? Bungku ya. Bungku ya. Iya, oke. Udah berapa lama menjadi youtuber mas? Baru... 2017 Pertama tertang Membelajarnya lama dari 2012 Gagal-gagal dulu Jadi youtube ayat yang 1990 ini adalah youtube yang Keberapa nih kalau bikin? Bikin akalnya? Contem ke Udah gagalnya tuh ada 10 kali lebih lah Oke Jadi pesannya bagi guys Bagi anda yang masih baru bikin 1 sampai 8 Ya jangan gue udah putus asa Karena Buah sayupun baru yang 10 pun baru sukses ya Soalnya aku sampe gak inget Soalnya dulu aku re-upload Semuanya dimasukin Tapi re-uploader itu biasanya Kalau pertama upload kita gak Gak kena Tapi lama-kelamaan itu makin tinggi Dan youtube itu protectnya Semakin tetap Pasti kena ya Oh awalnya ketika bisa re-upload itu gak kena ya Tapi ketika udah lama-lama Jadi Maka yang banyak Algoritma youtube ini Dia punya algoritmanya sendiri Sebentar ya mas ya Nah ini guys Ini ilmunya ini yang betul nih Aku sebagai youtuber lama aja Kayaknya algoritma itu Laduh Bayangkannya udah Oke lanjut mas ayo Jadi dia tuh untuk Pertama re-uploader itu pasti gak kena Itu belum Gak kena itu belum kena Tapi dia semakin tinggi di luar Dia semakin ketat youtube ini penawasannya Jadi suatu saat pasti kena Jadi mulai uploader itu saran saya Gak usah Gak usah ya Jadi kalau boleh tahu nih Udah berapa lama dimuletat mas? Kalau aku dimuletatnya tuh Udah sekitar 7 bulan ini 7 bulan ya Prosesnya berapa lama tuh? Prosesnya sekitar Kurang lebih 10 bulan Baru sampai Mulai video baru Sampai Ditinggalkan Sampai Monetize Itu kurang lebih Sampai Ya itu tadi 7 bulan lebih 7 bulan lebih Sampai 12 bulan Jadi kalau dari pengalaman tadi kan Mas bilang bahwa Sebelumnya itu banyak Kontennya itu yang Re-upload Nah kemudian yang dimuletasiin ya Apakah juga ada konten Re-upload Atau ada copyright enggak? Oh yang baru? Yang baru enggak ada Kalau copyright Ada sih Cuman ya yang bagi 2 Karena ada pengalaman nyanyiin lagunya Si Nika Ardila Oke guys Nah lagi kita akan ngomong Enggak enak ya Kalau saya cuman ngomongnya sendiri Kayaknya harus dengan saya Harus berdua Sampai lagi kita tarik Oke guys Oke kalau tadi kita udah bintang-bintang Tapi saya enggak nampak Sekarang saya memunculkan diri Ya saya bukan Yang si Gundul Yang enggak Masih ada remut ya Oke kalau tadi kita ngomong-ngomong Tentang yang biasa Sekarang ini kita yang lebih intim lagi Mas Ayub Kalau boleh tahu nih Sejak dimonetasi itu Mendapatkan uangnya itu berapa lama? Oh jadi Setelah monetasi Maksudnya gimana? Nah setelah monetasi itu kan ada prosesnya nih Berapa lama? Terus dapat pecah telur Iya Pertama kali gajian gitu? Iya Oh itu sekitar Becah telur itu ada sekitar 3 bulanan Setelah dimonetasi Baru 3 bulan Baru 3 bulan itu mendapatkan Kalau boleh tahu berapa si Bu Yang dapet Untuk monetisasi pertama Gaji Untuk gaji pertama itu saya Satu juta lima ratus Waktu itu Satu juta lima ratus ya Itu berapa bulan? Itu sekitar 3 bulan 3 bulan 3 bulan dapat Satu juta lima ratus Oke Nah Kalau sekarang udah 7 bulan berapa nih Dapat? Enggak setelah itu Sampai sekarang per bulannya Dia dapat terus Sampai udah 6 kali ini 6 kali ya Oke Kalau boleh tahu nih Pendapat yang paling besar nih Satu bulan berapa? Boleh kan? Iya Dengan disebutin nominalnya Digitnya digit Dua digit Tiga digit Doularnya Tantunya mungkin Di atas lima Oh lima Lima digit Di atas lima Dollar Rupiah Kalau Dollarnya sekarang Sudah total keseluruhannya ya Iya Enggak lah Per bulan paling tinggi Per bulannya Sekitar Yaudah Tiga digit Oh tiga digit Wah Luar biasa Seputang Untuk Mas Bayu Eh Mas Bayu Siapa itu Ayub Ayub kembali Empat digit belum Tiga digit Empat digit Oke guys Jadi itu Tentunya bagaimana Menjadi seorang youtuber Dari awalnya Sampai di monetas Monetas Kemudian sampai Mendapatkan uang Oh iya Apalagi Banyak youtuber yang Dia nyerah Karena dia itu Enggak punya kamera Enggak punya laptop Saya dari awal Sampai monetas Cuman pakai hp Oh gitu ya Oh jadi Enggak harus Sebagai seorang youtuber Misalnya yang sampai monetas Enggak harus Memakai pelakatan yang Yang harus mau gitu ya Enggak harus Karena saya lihat Banyak teman-teman juga Kayaknya harus Alatnya ini Enggak juga ya Ternyata Dengan alat handphone saja Seadanya yang penting Kita ada niat Kreatifitas Seperti itu Oke Kalian bisa lihat sendiri Di channel saya itu Ayat 1990 Disitu Saya ngedit Cuman pakai Cuman pakai HP doang KineMaster Yang gratisan Dari Google Terus Ameranya itu Cuman pakai handphone Terus saya pakai Xiaomi Ini baru Akhir-akhir ini aja Ini berapa harganya nih? Ini saya ini aja Beli second Cuman Rp550.000 Di FGP Forum Jual Beli Batang Kayaknya dari hasil YouTube kan? Oh ini gaji pertama Beli nih Berarti kan belum beli kan Terus gaji pertama Nah ini Itu pun belum dipakai ya Baru Akhir-akhir ini Baru dipakai Pakai ini Oke Boleh dirici Kalau kita melihat Mas Ini adalah salah satu YouTuber Yang menurut saya ini Sukses nih Tadi tritiknya Sudah dikasih tahu kita kan Coba bisa Nggak diulang lagi Satu apa sih Trik tipnya Menjadi seorang YouTuber Biar dimonetize Noko Peraik Yang jelas itu gini Dari awal channel saya ini Sampai sekarang ini Itu modalnya tuh Dari sepilainya orang-orang aja Itu Modal utama itu dulu Jadi pertama aku buat YouTube itu Bahkan kawan aku sendiri tuh Bilang itu tuh nggak mungkin Yang gitu ya Jadi dari sepilainya orang-orang itu Aku terus Dan terus belajar Banyak baca Kan itu banyak artikelnya di YouTube Itu tentang itu Nah dari situ aku Mengupload terus Video-video original Tentang pengamen Tentang aku vlog Beli HP Tapi lama-lama dia naik sendiri Dan Dan kita nggak tahu Video mana yang akan viral Di antara video kita Tapi itu pasti ada Dan itu nggak lama kok Waktunya Kalau kita usahanya tuh Gigi terus Oh iya Tadi kalau ngomong viral itu Keberapa Upload keberapa baru viral Kalau pengalamnya semimak Kalau video saya Dari video Dari beberapa video Yang pertama aku upload Udah viral Oh langsung ya Yang aku beli HP Di Putra Siregar itu 220 ribu lebih Viewernya Jadi dari situ Aku udah lulus ini Udah lulus Monetize Iya Seribu subscriber Sama 4 ribu jam tayang Aku udah lulus Dari satu video Ini cuma satu video aja Itu buat lulus Oke Siap Oke terima kasih mas Ayub Tip and tricknya Semoga Makin sukses ya Amin Thank you Terima kasih Terima kasih.